Ya baiklah guys kita jumpa lagi ya di Adane Pai Badminton Dan sudah beberapa minggu kita tidak live streaming ya untuk mengalui Indonesia Karena memang tidak ada turnamen ya di beberapa pekan sebelumnya Dan langsung saja kita ke turnamen selanjutnya yang ada Indonesianya tentunya Dan turnamen ini adalah turnamen paling bergensi ya untuk gelaran BF Yaitu kejuaraan dunia total energi di Denmark ya Sebanyak 15 wakil Indonesia sejatinya yang didaftarkan sebelumnya Namun hanya 14 saja karena Antoni Ginting akhirnya tidak bersiap ya untuk turnamen kali ini Karena mungkin masih terkait dalam suasana duka Jadi tidak mungkin Antoni Ginting harus dipaksakan bermain di turnamen kali ini ya Ya dan selengkapnya 14 wakil Indonesia yang kamar tanding di turnamen kali ini bisa kita lihat di sebelah kanan layar Ada 6-5 ya 5 wakil Indonesia yang kamar tanding di hari pertama ini Di 64 besar ya karena turnamen kali ini adalah kejualan dunia Sehingga pemainnya sedikit lebih banyak dibandingkan turnamen-turnamen biasa yang bermain dengan 32 besar ya Dan kali ini langsung main di 64 besar tanpa ada babak kualifikasi tentunya Ya di hari pertama ini Indonesia akan melakoni sebanyak 5 wakil ya Lewat putri Kusuma Wadani yang kamar tanding nanti paling cepat jam 2 berhadapan dengan wakil Ukraina Polina Buhrova Lalu ada di Jan Gloria nanti di match keempat di 8 ke-2 Sekitaran pukul setengah 4 sore berhadapan dengan wakil Jepang Kaneko dan Matsutomo Sementara Chiko Arodiwardoyo akan berhadapan dengan Australia Nathan Teng di jam 5 sore nanti Lalu di jam 6 kurang lebih ada ganda putri Indonesia Lani Ripka berhadapan dengan Kuspet dan Mozinski asal Jerman Jonathan Kristi akan bertanding agak malam jam 7-an sekitar ya Yang akan berhadapan dengan wakil Malaysia Lizizia Lalu terakhir ada catatan Antoni Ginting yang all over yang sejatinya akan berhadapan dengan Ukraina Ya selebihnya Indonesia akan bertanding di kedua Namun kabar baiknya Indonesia mendapatkan bye hampir ke semua pemainnya Lewat Gurugamers Katunjung, Fajarian Asan Henra, Vikribagas Leo Daniel, Febriana Malia, Apriyan Fadia dan Rehan Lisa Mendapatkan bye sehingga mereka otomatis langsung lolos ke 32 besar di hari berikutnya Hanya ada satu wakil Indonesia saja yang harus bertanding di hari kedua Lewat rivali mentari yang berhadapan dengan Midori Kawa dan Taichi Saito asal Jepang Baik itu saja ya untuk informasi hari ini pemain-pemain Indonesia yang akan bertanding di turnamen kejuaraan dunia Total Energi BWF di Denmark Terima kasih banyak buat teman-teman yang menyimak bersama-sama Kita jumpa di live ya di sekitaran jam 1 siang nanti Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Terima kasih banyak